Nah ini teori yang juga baik untuk disimak ya, ada teori yang disebut dengan double deficit, jadi pada kasus yang diidentifikasi ternyata punya phonological deficit yang cukup bermakna, kemudian kesulitan untuk rapid naming, rapid naming itu adalah suatu kemampuan untuk menyebutkan kata benda, kata kerja yang mau disebutkan, naming something secara cepat dan akurat. Nah pada penyandang disleksi biasanya gini, dia tahu semua yang ada di, katakanlah ini anak umur 7 tahun ya, yang ada di meja belajar ini dia tahu nih ada cangkir, ada kacamata, ada spido, ada stabilo, ada tisu, misalnya ada laptop, itu tahu semua. Jadi kalau kita suruh misalnya tolong dong cangkir ibu bawain ke belakang, itu tahu. Tolong dong stabilo yang kuning bawain ke sini, itu tahu. Tapi kalau misalnya kita secara spontan kita bilang, kalau ini apa namanya, ini kan sehari-hari banget gitu ya, tapi dia bisa, itu kan, yang itulah, yang buat ini, yang buat ini. Jadi bahkan buat minum pun dia nggak sebut minum, yang buat ini, pakai bahasa tubuh gitu ya. Nah jadi pada kasus-kasus yang kita lihat sangat berat defisit di phonologicalnya, sangat berat defisit di rapid namingnya, nah ini masuk ke dalam double defisit, ini biasanya mencerminkan secara klinis tuh anaknya disleksia berat. Ini di tolong dicatat. Kemudian teori yang terakhir yang juga masih berkembang terus adalah teori genetik. Jadi dilaporkan bahwa sudah banyak marka-marka genetik yang ternyata bertanggung jawab terhadap kejadian disleksi. Udah banyak, banyak artinya pasti lebih dari satu, ini lebih dari sepuluh, lebih dari empat puluh malah gitu ya. Dan ternyata dari sekian puluh gen, jadi kalau satu kasus gennya banyak gitu ya. Apa sih dampaknya? Dampaknya kalau misalnya di rumah ada dua anak yang disleksi, bisa jadi klinisnya masing-masing itu nggak bisa mirip banget gitu. Mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang tidak sama. Tetapi tetap memenuhi kriteria disleksi. Menarik ya. Karena apa tadi? Mungkin pada anak yang pertama, si genetik marker yang terlibat adalah yang sekian, 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 sekian. Anak yang kedua beda lagi, sekian, sekian, sekian gitu ya. Itu satu dampak klinisnya. Yang kedua, ternyata di antara sekian puluh marka genetik yang bertanggung jawab terhadap disleksi, ternyata sekian, sekian mungkin kurang lebih sembilan atau mungkin ya kurang lebih sembilan atau sepuluh, ternyata ada gen-gen yang juga sama. Jadi di antara sekian puluh gennya si disleksi itu, ternyata ada gen-gen yang juga merupakan marka genetik dari disorder yang lain, dari kondisi yang lain. Jadi klinisnya apa? Dampaknya apa kalau kayak gitu? Dampaknya, sangat mungkin para penyandang disleksi itu juga bergandingan dengan kondisi yang lain. Atau kita sebut dengan, kita sebut itu istilahnya comorbid. Jadi disleksi plus apa nih gitu ya. Karena jarang sekali disleksi itu berdiri tunggal. Dia biasanya, tadi udah disampaikan ya, biasanya disleksi dengan diskakuli mungkin, dengan diskrafi dan seterusnya. Disleksi mungkin dengan ADHD, disleksi mungkin dengan diskraksi dan seterusnya ya. Mungkin nggak semuanya gabung, mungkin saja gitu ya. Nah, teori genetik ini juga melaporkan bahwa sebagian besar diturunkan, kurang lebih 80% diturunkan, dan ternyata 20%-nya berarti ada ya yang tidak terbukti bahwa diturunkan. Dan ini masih terus menjadi PR penelitian di negara-negara maju. Baik, kemudian kita lihat sekarang yang ketiga, bab yang ketiga, gejala dan tanda disleksia di berbagai usia perkembangan. Di pertanyaan yang sering muncul, mungkin nggak sih disleksinya dikenali di usia dini? Mungkin nggak gitu ya. Kalau setelah bisa baca tulis, nanti udah selesai nggak urusannya? Berarti udah sembuh dong gitu ya. Dan mengapa harus dikelola sedini mungkin? Baik, kita lihat dulu deh. Di kanan, next. Jadi, pertanyaan pertama dulu deh. Kapan sih usia terbaik untuk kita melakukan identifikasi dini tentang disleksi? Udah dikasih bocoran, centangnya adalah usia prasekolah. Artinya belum masuk sekolah dasar. Jadi kalau Ibu Bapak lihat di sini, kita tidak merujuk kepada DSM Bima ya kalau soal ini. Nah, apa sih dasarnya? Jadi, saya nggak tahu apakah teman-teman tadi menyimak ya di pembukaan, kita putar profilnya Asosiasi Disleksi Indonesia dalam bentuk video. Dan di situ ada foto pada saat Asosiasi Disleksi Indonesia tahun 2010, kami pergi ke Paris untuk menghadiri World Disleksi Forum yang pertama dalam kapasitas sebagai delegasi negara Indonesia. Itu tahun 2010. Dan di situlah sebetulnya para author, para researcher disleksi tingkat dunia berkumpul dan merumuskan berbagai macam definisi, kesepakatan, dan seterusnya berdasarkan keilmuan yang berbasis bukti dan keilmuan yang paling update. Dan salah satunya, para researcher ini meminta encouraging semua praktisi di bidang disleksi di setiap negara. Jadi, para delegasi ini ya dari Asosiasi Disleksi di tiap-tiap negara itu justru diminta untuk memampukan diri memiliki kompetensi yang baik, yang cukup supaya bisa melakukan identifikasi disleksi sedini mungkin. Bahkan secara spesifik diminta kepada kita bahwa jangan sampai keburu masuk sekolah dasar. Sudah terlalu tua di sekolah dasar. Dimintanya, mampukan diri belajar yang benar gitu ya istilahnya, dan lakukan identifikasi itu di prasekolah. Dan lakukan intervensi di prasekolah gitu katanya ya. Jadi ini bukan ngarang ini ya. Kita justru ingin sekali deteksi dini itu dilakukan di prasekolah ya. Apakah bisa dideteksi di usia prasekolah? Harus bisa. Dan mengapa harus sedini itu? Kok heboh banget sih? Kayaknya baru prasekolah serius nih gitu ya. Emang kenapa sih kalau nggak sedini itu gitu ya? Lagi juga siapa nih yang punya kompetensi mendeteksi disleksia sedini itu ya? Kita lihat nih, waktu terbaik untuk mengidentifikasi disleksi adalah usia prasekolah ya. Alasannya apa? Alasannya, jadi kalau misalnya anak ini, di luar alasan tadi yang teman-teman sudah sampaikan ya, jadi selalu apa-apa kalau ada masalah dalam perkembangan, sudah tahu depakemnya ya, makin dini dikenali, makin dini peluang kita intervensi, dan makin besar peluangnya untuk meraih progresivitas yang baik. Itu nggak usah disleksi ya. Semua kasus kan gitu ya. Dan tadi semua kelihatannya menulisnya arahnya ke sana. Nah, pada anak-anak disleksi, kalau misalnya kita tidak kenali di usia prasekolah, dia keburu masuk usia sekolah, dan akhirnya berlimpah ruah lah pengalaman-pengalaman kegagalan yang sangat nyata gitu kan. Karena udah harus baca, ternyata bacanya nggak akurat. Udah harus baca, ternyata bacanya lamban. Udah harus nulis, ternyata berjuang banget. Padahal belajarnya bareng, gurunya sama gitu ya, tapi dia terpati-tati. Pengalaman gagal ini jangan dipikir sesuatu yang, ah nggak apa-apa, semua anak juga suka gitu kok. Nah, ternyata pengalaman kegagalan yang tumpuk-menumpuk-menumpuk-menumpuk terus ini akan menjadi cikal bakal self-esteem yang buruk. Oleh karena itu, kita sangat menghindari pengalaman gagal di usia akademis tersebut. Terlebih lagi, dari jurnal-jurnal dilaporkan bahwa disleksia yang tidak kunjung diintervensi dengan seksama, dengan tepat. Jadi bukan diintervensi dengan suka-suka gitu ya. Jadi disleksia yang unintervene lah, pokoknya yang tidak terkelola sampai usia 9 tahun masih belum juga terkelola, biasanya dia akan tetap aja berat gitu, tetap ketinggalan. Jadi harusnya kan disleksi itu punya kognisinya kan baik ya. Jadi kalau kita dapat kasus disleksi, kita yakin kognisinya baik, harusnya kalau kita lakukan intervensi yang sama, sesuai dengan kebutuhan, itu harus banget ngejar. Harus. Kenapa harus? Ya kan kognisinya baik. Tapi kalau keburu tua anaknya, ya itu tadi mungkin umurnya nambah, kita intervensi juga nambah juga kemampuannya, tapi nggak kunjung ngejar gitu. Ini hati-hati banget ya. Bahkan disampaikan di penelitian bahwa disleksia berat yang tidak mendapatkan intervensi yang tepat, itu tetap aja akan ada di zona berat terus. Kita lihat bagaimana disleksia di usia prasekolah. Biasanya kita lihat bahasa, eksekutif function, perilaku, dan motorik. Kalau di area bahasa, karena prasekolah, maka kita tidak melihat kemampuan bahasa tulisan. Ini yang sering dipersoalkan juga di lapangan. Kan dia belum bisa nulis, kok udah dibilang disleksi? Biasanya kita tanya balik, emang disleksi di diagnosisnya cuma berdasarkan tulisan? Kan? Enggak. Kita bisa lihat empat faktor ini, empat komponen ini. Di aspek bahasa, yang bisa kita lihat bukan bahasa tulisan, tapi bahasa lisan dan bahasa sosial. Bahasa lisan, kita akan lihat bahwa sebagai anak individu yang normal-normal aja, semuanya ngerti, semuanya paham, instruksi oke, tapi giliran menamakan benda, menamakan objek, menamakan situasi itu, atau enggak pakai kata ganti ini, itu, gitu ya. Misalnya, bu, nanti pokoknya abis dari sana kita ke situ ya, beli yang itu, tuh, bu, yang terus diginiin, terus yang krek-krek, gitu. Pokoknya semua pakai krek-krek ini, itu. Pakai bahasa, tuh, bu, dan seterusnya. Atau tadi, bicara dengan fonem yang tertukar-tukar, ya. Misalnya tanam jadi taman, topi jadi koki, telur jadi telur, ya. Atau contoh di sini, nih. Kemarin aku mobil naik sama ayah, gitu. Terus maju, terus. Terus ketemu paisa, gitu. Nah, ini, kalau ini terjadi pada anak lima tahun, kita harus aware, ya, gitu. Ini susunan subjek-predikat objeknya enggak tepat, paisa jadi paisa, ya. Dan itu bukan kemarin, itu minggu lalu, gitu. Ini konsep waktu juga berantakan, gitu, ya. Ya, kemudian bisa jadi bahasa sosialnya juga udah kelihatan. Anak-anak yang enggak ngerti bahwa bicara sama ibu, bicara sama teman, bicara sama teman sebaya, teman yang lebih tua, itu semua berbeda. Bicara sama eyang, itu berbeda, ya. Kalau anak-anak seperti ini, mungkin mereka memanggil orang tuanya, memanggil om itu sebagai kamu. Eh, kamu mau ketemu bapak aku, ya, gitu. Saya datang, gitu. Kok kamu rambutnya putih, sih? Kamu udah tua, ya, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang dia katakan memang benar, ya. Tetapi tentu tidak pas dengan norma, ya. Nah, itu gangguan bahasa sosial. Atau misalnya enggak ngerti-ngerti bahwa dia itu berperilaku, ngomong terus yang bikin teman-temannya bosen, pengen marah, gitu, ya. Tapi dia ngomong, terus temannya udah melototin, temannya udah, apa sih, lalu bicara-nya udah enggak enak, gitu, ya. Sikapnya biasanya para penyandang diseleksi ini agak tumpul, tuh, kemampuan memahami bahwa dia harus berhenti bicara, gantian bicara, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian gangguan executive function di pras pola seperti apa? Executive function itu, yang inti itu adalah cognitive flexibility, working memory, dan inhibitory response, ya. Jadi, kemampuan kalau anak-anak yang kita-kita yang punya IF yang baik, utamanya, gitu, ya, biasanya kita punya cognitive flexibility. Kita cukup luas untuk menghadapi perubahan-perubahan, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, gitu, ya. Kemudian kalau, apa tadi, working memory, kemampuan daya ingat, ya, dan satu lagi, response inhibition adalah kemampuan kita untuk menginhibisi atau meniadakan distraksi-distraksi. Kayak misalnya kita lagi zoom kayak gini, tapi terus kan ada bunyi desa lah, ada tupang es lah, apalah, tapi kita mau fokus, gitu. Jadi, kita berhasil menghadapi sih, menghalangi hal-hal menjadi distraksi. Nah, pada anak-anak disleksi, mereka kesulitan, nih, cognitive flexibility-nya. Jadi, rigid terhadap suatu setting tertentu, kalau mau belajar ngaji harus sama guru ini, kalau guru itu diganti sama guru lain nggak mau, mau ke sekolah itu harus yang menyambut adalah guru A, kalau yang menyambut guru B nggak mau sekolah, misalnya. Kalau mau makan bekal itu harus di box warna merah, yang sendoknya juga merah, yang dibawa dari rumah. Kalau hari itu makanan nggak bawa, dikasih sama teman, atau disediakan sekolah, nggak mau makan. Hal-hal yang kayak gitu, itu yang cukup kelihatan di prasekolah. Mungkin juga guru notit, anak ini, termasuk yang processing speed-nya lama, gitu. Jadi, misalnya guru akan bilang, dia tuh kayak diesel gitu, dok, lama banget, gitu. Giliran anak, kalau udah setengah main, dia baru panas, gitu ya. Lambat, gitu, mengerjakan segala sesuatu, atau memahami sesuatu, gitu ya. Kemudian, cepat lupa, gitu ya. Di gambar ini, terima kasih nih Om Yuda gambarnya. Tadi mama nyuruh beri apa ya, gitu. Yang disuruhnya apa, yang dikerjain apa, gitu ya. Bikin keputusan sendiri juga, gitu ya. Kemudian, aspek perilaku. Aspek perilaku, Wow, sudah jamnya ya. Ibu, mau dapat, boleh saya minta waktu tambahan? Silakan, dok. Ya, baik. Nah, kemudian aspek perilaku, aspek perilaku ini, kita lihat anaknya di prasekolah, jadi anak yang mudah rewel, utamanya kalau harus melakukan kegiatan yang ngandelin bicara, gitu ya. Karena biasanya itu, dia nge juga bahasa dia tuh rada-rada unik, gitu. Setiap kali dia berkomunikasi, orang akan, apa? Maksud kamu gimana? Sehingga anak biasanya memutuskan untuk nggak usah ngomong aja deh, gitu. Tapi kan pengen main, pengen barang, pengen sesuatu, gitu ya. Jadi, area cranky sendiri, gitu. Bisa jadi anak ini sampai udah stress dulu mau ke sekolah. Karena kebayang kalau sekolah nanti disapa bu guru, nanti dia harus nyapa apa. Disapa teman, dia harus nyapa apa, gitu ya. Pengen main sama teman, tapi ngomongnya nanti gimana. Kalau teman ngomong sesuatu, nanti aku balasnya gimana. Jadi, udah rungsing duluan gitu mau sekolah, gitu ya. Enggak melakukan tugas yang membutuhkan ketekunan dan konsentrasi. Jadi, biasanya ya, nggak selalu. Jadi, dilaporkan tuh paling gitu, menderita kalau disuruh mewarnai ya, seluruh bidang misalnya, gitu kan. Mewarnainya nggak boleh keluar bidang, oh itu sesuatu banget buat dia, gitu ya. Atau meronce, yang kayak gitu. Pokoknya yang membutuhkan fokus, gitu ya. Nah, kemudian kalau motorik kayak gimana? Motorik ini biasanya kita lihat anak-anak ini dilaporkan sebagai anak-anak yang sebetulnya otot-ototnya bagus, tonusnya bagus, kekuatannya bagus, namun koordinasi perencanaan geraknya yang chaos, gitu ya. Jadi, anaknya kayak gerasa grusu, seringnya kesandung, keserimpet, bahkan lagi duduk aja suka jatuh sendiri, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat, kayak naik turun tangga tuh kita sampai, aduh, hati-hati, gitu. Padahal sih, dia udah bisa naik turun tangga dari beberapa tahun yang lalu, kan, gitu. Tapi kita selalu punya, gitu, image kalau dia dipapan titian, ya, mau lompatirin tangan tuh, aduh, pasti dia jatuh, deh, gitu. Karena emang kenyataannya emang seperti itu, ya. Dan selalu perhatikan riwayat keluarga, karena anak-anak disleksinya most likely lahir dari orang tua yang disleksi juga. Jadi, coba lihat-lihat siapa yang disleksi di keluarga itu, ya. Bagaimana di sekolah dasar, ya, bisa jadi tampilannya yang kelihatan adalah urusan akademis. Bisa jadi yang kelihatan adalah urusan perilaku, ya. Bisa juga yang kelihatan adalah urusan koordinasi motorik, ya. Nah, ini Teflon Effect ini adalah istilah yang, istilah kita di WhatsApp group, ya, para parents, ya, kita suka bercanda, nih, kayaknya kita-kita nih pada Teflon Effect, deh. Teflon itu kan anti-laken cat, ya. Susah ingat, tetapi cepat lupa, gitu, ya. Jadi, anak-anak ini, working memory-nya itu memang sangat-sangat berjuang banget, ya, ya, kapasitas working memory-nya, sehingga perlu strategi banget, gitu, supaya mereka tuh bisa mengingat instruksi, ya, mengingat artikel yang dibaca, bahan bacaan yang dibaca, dan seterusnya. Nah, ini yang nampak di sekolah bisa urusan akademis, ya, susah baca tulis, ya, kemudian comprehension-nya mungkin jadi ketinggalan, ya, mau nggak mau, walaupun kognisinya baik, ya. Tapi kalau bacanya susah, nanti kosa kata sedikit, dan lama-lama comprehension-nya jadi baik, ya. Nah, ini kelihatan dari eksekutif function-nya, ya, berantakan, nggak fokus, ya, paling lambat, mengerjakan segala sesuatu, dan seterusnya. Bagaimana di remaja dan dewasa muda? Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini yang digambar Om Arfi atau Om Buda, kita lihat, ya, jadi banyak kerjaan, gitu, ya, waktu terus berjalan, gitu, tetapi dia wandering ke sana kemari, gitu, ya, pikirannya banyak, macam-macam, dan nggak tahu yang diakses sebetulnya dalam rangka menyelesaikan tugas atau nggak, gitu. Yang ini juga, nih, bengong, gitu, ya. Jadi, biasanya para remaja dan dewasa muda itu sangat berjuang untuk mengeksekusi, menuntaskan tugas-tugas yang berbasis waktu. Artinya, kalau misalnya kita, nih, di sini banyak dosen fakultas pendokteran, ya, ngasih tugas ke koas, gitu, tugasnya untuk 2 kali 24 jam, gitu, untuk 2 hari, gitu, harus diselesaikan. Nah, untuk yang individu disleksi, mungkin dia nggak begitu engeh 2 hari itu, sebentar lagi, atau masih lama, gitu. Nggak jelas buat dia nggak punya sense, sehingga yang nampak nanti kelihatannya dia menunda-nunda, gitu. Dia pikir, oh, masih, oh, ini Senin, ya, berarti Senin, berarti Sasa, Rabu, oh, masih lama, harinya aja masih harus ganti, gitu, ya. Jadi, kesannya nanti dia tunda-tunda, gitu. Bahkan, udah hari Rabu pun, karena disuruh sama dosennya itu pukul 11, oh, masih 5 pagi, oh, nggak apa-apa, 6, 7, dan seterusnya, gitu, ya. Bingung sekali bagaimana mendahulukan yang prioritas, ya. Bahkan set up mana yang penting, mana yang nggak penting pun itu susah. Kalau misalnya penyandang disleksi di remaja dan dewasa muda ini memang tidak pernah diintervensi, nggak pernah punya strategi, ya. Biasanya itu, foketnya sedikit, pemahaman bacaannya kurang, ya. Terus menerus chaos, gitu. Ada aja yang tabrak deadline, yang disubmit nggak sesuai waktunya, ya. Sehingga waktunya tuh sampai habis, gitu, hanya untuk kekeosan tersebut, gitu. Apalagi kalau misalnya anak SMP masih harus pulang sekolah, pergi remedia, itu sesuatu banget, gitu. Pengennya main sama temen, tapi harus terapi. Nah, itu pasti nggak menyenangkan, gitu, ya. Sehingga anak-anak ini bisa jadi terbatas partisipasi sosialnya, main sama temennya itu jadi terbatas karena macam-macam alesan, ya. Bisa juga mereka menjadi orang yang membuli atau dibuli. Kenapa mereka bisa jadi orang yang membuli? Jadi, salah satu bentuk social emotion problem-nya adalah karena dia banyak masalah, banyak kekurangan, gitu ya, di area akademik, maka dia ingin menampilkan bagian dirinya yang berbeda, yang powerful dengan cara ngebuli orang, gitu. Atau sebaliknya, bisa jadi dia korban dari pembulian, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.